Intro Parkiran yang berada di Pelabuhan Seribintan Pura Kota Tanjung Pinang, Provinsi Cepri dikerlukan oleh warga. Pasalnya, parkiran di Pelabuhan Seribintan Pura overkapasitas dan sudah tidak bisa menampung kendaraan roda 2 maupun roda 4 di areal parkir tersebut. Selain overkapasitas di areal parkir Seribintan Pura, belum juga di Semil maupun di Aspal. Diketahui parkir Seribintan Pura ini dikelola oleh pelindung Tanjung Pinang, diduga pelindung yang acu tak acu terkait pembangunan parkir ini. Sudah bertahun-tahun, parkir ini belum juga terrealisasi untuk warga yang khususnya Tanjung Pinang. Dari pantauan depan di lokasi, pada Rabu 8 April 2019, terlihat areal parkir di Pelabuhan Seribintan Pura belum di Semil maupun di Aspal alias jalan tanah dan bebatuan. Di Pelabuhan Seribintan ini gimana Pak? Selain itu Pak, ini kan perpakirannya kan sudah padat nih Pak. Seharusnya pihak Pelindo gimana itu Pak? Timbawannya? Pak jalur ya? Oh gitu ya, harus diperbaiki nih Pak ya? Harusnya diperbaiki Pak ya? Nah, apalagi masyarakat bayar pajak gitu Pak ya, masuk Pak ya. Bayar pajak ya. Untuk Pelindo sendiri Pak gimana Pak harapannya Pak? Pak Pak? Untuk Pelindo sendiri harapannya? Tugiman adalah salah seorang warga Tanjung Pinang mengatakan, Kami berharap kepada Pelindo Tanjung Pinang segera memperbaiki sistem parkir di Tanjung Pinang. Yang menambahkan, kami di sini bayar pajak kendaraan, tetapi kondisi parkir tidak memadai. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, Mawak Holul, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.